Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi mengenai kunci Vespa Ini kunci yang mungkin sudah sering sekali kalian pegang Kuncinya ada yang coklat dan yang biru Saat pertama kali anda beli Vespa Itu oleh dealernya pasti akan dikasih dua kunci Kunci coklat dan kunci biru Mungkin saat itu dari dealer tidak menginformasikan apa sih itu kunci coklat Dan apa itu kunci biru Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan informasikan kepada kalian Apa sih beda kunci coklat, kunci biru Terus kenapa ini kunci begitu penting buat Vespa Tapi sebelumnya jangan lupa pastikan dulu untuk tombol like dan subscribe-nya di klik Biar apa? Biar kita akan selalu semangat untuk memberikan informasi kepada Sobat Vespa Jadi waktu pertama kali anda beli Vespa itu akan dikasih satu buah kunci coklat dan satu buah kunci biru Ini adalah kunci master atau master key dan ini adalah kunci cadangan atau service key Di dalam kunci Vespa ini terdapat chips Chips yang berisikan kode-kode atau sandi-sandi yang spesifik buat ECU Nah ini ECU Vespa Nah di dalam ECU Vespa ini terdapat dua kode Yang satu adalah master key dan yang satu adalah service key Dimana kode yang terdapat di dalam ECU Vespa ini Ini akan matching dengan kode yang terdapat di dalam chips dengan kunci Jadi ketika kodenya itu tidak match Si ECU ini tidak akan bekerja untuk memerintahkan Vespa-nya nyala Ini masih master key ketika dikontak ya nyala mati dan berketip dua kali Nah ini ciri ini master key Nah sekarang kita masukkan ini service key kunci cadangan Kunci cadangan mati tapi tidak ada ketipan dua kali Nah itu cara ngebedainnya Nah ini kunci master Kunci master itu berarti dia berada berisikan chip yang ada data master key yang di ECU Dia sama kode yang ada di chip dengan yang di ECU sama Sedangkan ini adalah kunci cadangannya Kunci cadangannya berisi key service Sama ada juga di ECU Nah ini jangan sampai hilang kenapa Karena kunci ini dia bisa dipakai untuk meng-copy data Jadi kalau kunci ini hilang Anda bisa beli kunci birunya nanti di-copy dengan ini Caranya tadi nanti lihat di video masukkan master key kontak tunggu mobilisernya nyala kemudian mati cabut Masukkan si cadangannya ke kontak juga setelah lampu mobilisernya mati matiin lagi Terus terakhir masukkan lagi kunci master On, off, selesai Jadi prosesnya seperti itu tidak sampai 30 detik Anda sudah punya kunci cadangan yang berisi data service Jadi si Vespa itu sudah menganut sistem keamanan mobilisernya Artinya apa? Si Vespa itu cuma bisa dinyalakan oleh kunci yang spesifik buat ECU Jadi kenapa ada Vespa relatif lebih mahal dibanding motor yang lainnya Karena teknologi yang ada pada motor kalian itu sudah menggunakan fitur keamanan mobilisernya Artinya anti maling Pernah ada kejadian motor konsumen Jadi dia ketika lagi parkir dibobol dengan kunci tag Akhirnya kuncinya rusak Rumah kuncinya rusak tapi motornya tidak bisa menyala Dan ditinggalkan begitu saja oleh malingnya Ya jadi simpanlah kunci coklat ini di tempat yang aman Jangan sampai hilang karena ini sangat berharga sekali Terus bagaimana kalau misalnya ini kunci hilang dua-duanya Waduh Kalau kunci ini hilang dua-duanya itu ya Mautama harus ganti ECU Tapi buat yang Kita ada alternatif lain Buat kalian yang kehilangan Dan kunci Vespa dua-duanya Kita bisa Menduplikatkan Kunci Vespa Artinya kita bisa membuat kunci Vespa Kita bisa mengeluarkan data service key dan master key disini Dan akan kita masukkan lagi ke dalam Chips kunci duplikat Sehingga motor akan bisa dinyalakan Bagaimana prosesnya itu nanti akan kita buat di video selanjutnya Yang pasti harganya jauh lebih ekonomis dibanding Anda harus mengganti ECU ECU untuk Vespa LX Dengan ECU Rally Miu G3 itu harganya sekitar 4,5 juta dengan Kunci Lumayan cukup mahal Ya Jadi ini harus jaga baik-baik Kunci Vespa Anda Terima kasih Terima kasih Anda telah menonton video ini Buat yang tadi belum sempat klik subscribe atau share sekarang Jangan ditunda lagi pencet dulu klik tombol like dan subscribe Ya Biar nanti kalian akan selalu tidak akan ketinggalan informasi dari Lakasa Vespa Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih